Berdasarkan riset kita, pemilu terumit surat suara paling tidak masuk akal di dunia ini kan pemilu Indonesia. Surat-surat paling tidak masuk akal. Ribet. Apalagi ini nanti bang? Ya, orang kan nyobas partai saja. Apalagi kan orang yang sudah usia kayak kita di atas 50 tahun, dikasih surat suaranya 5. Lebar-lebar, ya kita lihat partai ini saja kan. Warnanya menarik, kayak warnanya lugas, mic-nya dicoblos, akhirnya nyoblos partainya saja. Kami mengajak, ayo para pemilik pemula, kita berpartisipasi dengan bertanggung jawab untuk mencari tahu apa sesungguhnya visi misi partai, apa sesungguhnya visi misi capres, cawapres, apa sesungguhnya visi misi calon kepala daerah ke depan. Anda para pemilik pemula yang 60% ini tidak peduli pemilu, maka masa depan negara Republik Indonesia akan dipertarungkan. Jangan lupa untuk mencari tahu apa sesungguhnya visi misi, maka masa depan negara Republik Indonesia akan dipertarungkan. Jangan lupa untuk mencari tahu apa sesungguhnya visi misi, maka masa depan negara Republik Indonesia akan dipertarungkan. Jangan lintas, lintas, bincang-bincang bersama Badia Senaga. Tentunya narasumber kita ini akademisi, beliau juga sebagai ketua jaringan demokrasi Indonesia. Apa sih ini? Nanti kita tanya-tanya bahkan sejauh apa pengalaman beliau di dunia pemerintahan lah ya, ataupun pernah ketua KPU. Baik di Kota Celegon bahkan pengurus di salah satu KPU provinsi. Apa kabar Bang Saiful Bahri? Alhamdulillah Bang Siaga. Lugas TV tambah keren. Dengan kesibukan Abang bisa menerima undangan kami, mengadiri undangan kami. Tentunya kita mau mencoba nih Bang, sejauh apa sih sosok daripada Bang Saiful Bahri ya Bang ya. Silahkan menyapa sahabat Lugas TV. Selamat siang Lugas TV di seluruh tanah air bahkan mungkin dimanapun berada. Tentu saya sebagai anak bangsa sangat berbangga dan mengapresiasi keberadaan Lugas TV yang selalu mengedukasi. Dan hari ini saya beruntung dapat undangan kehormatan untuk bersama-sama melakukan literasi dan edukasi anak negeri. Dan disitulah kami bangga terhadap Lugas TV. Baik, terima kasih ya Bangku. Oke, sahabat Lugas TV. Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Provinsi Banten, Dr. Haji Saiful Bahri, MMCHCM. Beliau saat ini kita undang dalam program Libas. Apa itu Libas? Lintas bincang-bincang bersama Badia Senaga. Tentunya tema yang kita bawa menghupas sosok Saiful Bahri, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia. Tadi sudah menyapa sahabat Lugas TV, mungkin pertanyaan berikutnya. Nah, selanjutnya adalah bisa enggak Bang Haji menceritakan secara singkat profesi apapun pernah menjabat di mana sampai saat ini. Dengar-dengar pernah menjadi Ketua KPU. Terima kasih Bang. Buji syukur kehadirat Allah SWT. Sampai pada titik ini tentu ini adalah karena kuasa Allah. Tentu ini karena kebesaran yang maha kuasa beserta para orang tua, guru-guru, dan sahabat-sahabat yang berjuang bersama dalam rangka eksistensi diri kita. Agar kita tidak hanya berhasil untuk diri sendiri, agar kita tidak hanya sukses untuk diri sendiri. Dan itulah moto yang memang dari kecil saya ditanamkan orang tua bahwa Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia. Baik Bang Wadiah, jadi saya sebenarnya memang asli lahir di Gubang Sari. Kakek nenek moyang saya memang orang Gubang Sari. Bayangan saya waktu kecil ketika proyek Krakato Steel dulu, saya masih kecil saya masih terbayang. Betapa sawah padi yang sedang menguning yang ditanam oleh nenek digusur oleh atas nama Krakato Steel itu membekah. Makanya ketika zaman pemerintahan wali kota Pakat Safaat dalam rangka untuk pembebasan lahan Gubang Sari, saya termasuk tokoh pribumi Gubang Sari yang tampil ke depan Menyuarakan betapa masyarakat Gubang Sari khususnya dan kota Cilgon umumnya punya hak juga untuk sejahtera dari proyek nasional yang ada di kota Cilgon. Sehingga berangkat dari bahwa saya lahir kakek nenek moyang saya orang Gubang Sari, kemudian saya sekolah. Saya sekolah di Jawa, saya mesantren di Jawa, saya sekolah di SMA di Semarang, terus saya kuliah di Jakarta jurusan Filsafat. Terus saya S2 ngambil manajemen, terus S3 saya ngambil doktor di Universitas Negeri Jakarta. Tapi yang menarik ketika saya lolos S1, saya kemudian ikut bersama Bang Yusrilih Zamahendra. Ketika beliau jadi dosen di Universitas Indonesia dan saya dikader sama Bang Yusrilih sehingga saya agak ngerti betul sedikit-sedikit tentang hukum. Walaupun memang kita tidak masuk fakultas hukum. Karena perkenalan dengan Bang Yusrilih kemudian dan saya tertarik aktivis karena saya juga aktivis. Ini saya diajak oleh Pak Abdullah Heahmahwa. Ketika 97. Ketua KPK? Ketika itu beliau yang pernah ketua KPK. Saya lulus 96 di Yaya Jakarta karena saya aktivis. Kemudian Bang Yusrilih dan Abdullah Heahmahwa menghidupkan kembali Partai Masumi. Dan akhirnya saya bergabung dan saya bersama bapaknya Ali Mujahidin. Pak Ali Mujahidin yang sekarang ketua PPK. Kemudian diamanati untuk memimpin Partai Masumi Provinsi Jawa Barat. Saya wakil sekretaris ketika itu. Masih sangat beliau. 90? Saya 97. 97. 97 kita mendirikan cara membentuk pengurusan Partai Masumi di seluruh Jawa Barat. Dan posisi abang Sekjen untuk Provinsi Jawa Barat? Wakil sekretaris. Saya caleg Partai Masumi nomor urut dua setelah Sekjen Pak Gatambadian di Jawa Barat. Jadi itulah cikal bakal saya memang menyukai dunia perpolitikan. Oke. Sampai akhirnya kemudian pada 97-98 pas mencalegan, ternyata jalan hidup saya memutuskan. Saya juga diterima sebagai PNS dosen di Stein, Stein Serang. Pada saat yang sama saya di CS seperti sekarang. Masuk daftar talon sementara Partai Masumi Provinsi Jawa Barat. Karena ketika itu belum ada Provinsi Banten. Iya. Akhirnya karena saya sedang di persimpangan jalan, ya saya kemudian mendapat nasihat dari Pak Rektor Profesor Tihami untuk, ya sudah, pilih dulu akademisi. Akademisi. Nanti kalau sudah di akademisi, hobi politiknya akan bisa tersalurkan lagi. Maka saya pilih lah. Saya mundur dari pencalegan dari DCS, saya memilih jadi PNS dosen. Eh, 4 tahun berikutnya ternyata ada lembaga negara yang mengelola pemilu. Iya. KPU dan Panwaslu. Nah dari situlah kemudian Rektor memanggil. Nah katanya, dulu kamu jadi caleg, saya suruh memilih jadi akademisi. Nah sekarang, sekarang ada panggilan dari Badan Panitia Pengas Pemilu yang mewakili unsur perguruan tinggi. Karena Panwaslu dulu kan ad hoc. Ya. Belum seperti sekarang jadi badan. Sehingga karena ad hoc, maka unsurnya adalah perguruan tinggi. Unsurnya kepolisian, unsurnya kejaksaan, dan unsurnya toko masyarakat. Oke. Serta peres. Jadi ada 5 unsur. Ada 5 unsur. Kebetulan saya dikirim sama Rektor mewakili unsur perguruan tinggi menjadi Panwaslu. Nah akhirnya kemudian terpilih, saya jadi ketua Panwaslu pertama di kota Cilegon. Oh. Panwaslu ya? Bawaslu atau Panwaslu? Panwaslu. Oke. Karena Bawaslu itu kan. Belum badan ya? Belum. Jadi, saya begini-begini adalah ketua Panwaslu pertama di kota Cilegon. Baru 2008, saya ketua Panwaslu kota Cilegon itu adalah pilkada pertama. Pertama untuk kota Cilegon? Untuk kota Cilegon dan untuk Indonesia. Ya. Pilihan 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 rakyat langsung. Pilihan rakyat itu yang alhamdulillah waktu itu Pak Asafat wali kota terpilihnya. Ya siap. Nah saya posisinya ketua Panwaslu. Ya oke oke. Nah sedangkan ketua KPU-nya Pak Suherman, Insinyur Suherman dosen Untirta. Oke. Nah baru setelah 2008, saya kemudian jadi ketua KPU kota Cilegon. Baru 2013 sampai 2018 saya Kepala Divisi KPU Provinsi Banten. 2018, Kepala Divisi. Dari 2013 sampai 2018 di KPU Provinsi. Provinsi sebagai? Kepala Divisi Teknis Bameilu di KPU. Oke. Menarik nih Bang. Dari Panwaslu pernah pertama ketua KPU kalau di pemerintahan eskutip legislatif lah ini ya. Tadinya di eskutip di Panwaslu. Sekarang kira-kira gitu lah ini Bang. Luar biasa Bang pengalaman lah Bang. Jadi di waktu di KPU di Kota Cilegon ketuanya tahun berapa itu Bang? 2008 sampai 2013 saya. 2008-2013. Oke luar biasa. Luar biasa Bang. Oke. Bang kita boleh nih. Tadi kemarin saya dapat informasi. Abang ini sebagai akademisi juga Bang ya. Ya. Mengajar lah gitu. Baru ada sebagai ketua jaringan demokrasi Indonesia. Dengan tema ini saya mau menyampaikan ke Abang. Apa sih Bang jaringan demokrasi Indonesia ini? Oke. Karena tadi Abang udah bicara tentang politik. Saya pikir secara singkat anak saya dari PD Perjuangan gitu loh Bang. Silahkan Bang. Apa ini jaringan demokrasi Indonesia Bang? Baik. Jadi jaringan demokrasi Indonesia itu adalah wadah berhimpun bagi mantan penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia. Oh. Dan kemudian memang didirikan berdasarkan badan notaris yang di pusatnya itu dikomandani oleh Pak Juri Ardian Toro yang sekarang jadi kepala kantor kepresidenan. Oh. Pak Juri Ardian Toro. Nah semua mereka-mereka itu kemudian setelah tidak jadi KPU RI. Kemudian membentuk wadah yang namanya jaringan demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia. Apa dibentuk? 2018. Jadi artinya baru 5 tahun kurang lebih 5 tahun? Iya 5 tahun lebih. Oh. Termasuk di Banten juga? Iya. Di Banten tahun 2018. 2018 akhir. Oke. Sekarang publik kan artinya ini masih baru ya. Cara kerjanya jaringan demokrasi seperti apa Bang? Jadi jaringan demokrasi ini kan sekali lagi adalah wadah berhimpun bagi mantan penyelenggara. Baik itu pengawas pemilu atau penyelenggara pemilu. Pemilu. Kalau penyelenggara pemilu paling tinggi kan KPU RI sampai paling bawah KPPS. Iya. Mereka kalau tidak masuk partai politik maka ex officio atau dengan sendirinya ya bergabung menjadi keluarga besar jaringan demokrasi Indonesia. Begitu pula yang bawah selu sampai panwas lapangan. Kalau mereka sekali lagi setelah tidak melakukan tugas penyelenggara pengawasan tidak menjadi pengurus partai politik. Ya tidak menjadi parpol. Maka yang bersangkutan boleh kemudian menjadi keluarga besar atau masuk ke jaringan demokrasi. Karena itu sesuai ADART di jaringan demokrasi. Tapi jaringan demokrasi sudah banyak kita lakukan. Pada pemilu 2019 yang lalu masih banyak pelakukan sosialisasi. Itu bentuk pergerakannya. Bentuk pergerakan dari pada organ. Jadi sebenarnya kita agak mirip-mirip seperti KPU. Bedanya memang kita kan civil society ya. Kalau KPU kan lembaga negara. Kalau kita kan civil society. Kita memang pendananya ya swadaya. Pendananya saya lagi ya tidak dari pemerintahan. Tetapi kita fokus pada literasi, edukasi, pendidikan pemilih. Pendidikan demokrasi dan pendidikan politik. Termasuk kita banyak bekerja sama dengan media. Maka saya upamanya sejak 2018 sampai sekarang ya kita selalu mengadakan talk show. Kita juga dengan Polda, Polres juga bekerja sama. Melakukan sosialisasi untuk penguatan pencerdasan pemilih pemula. Fokus kita dengan Polda Banten pada 2019. Kita juga banyak melakukan kegiatan dalam rangka gerakan damai pemilu. Gerakan damai pemilu ketika pilpres kemarin ya. Kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan bersama aparat Polda, Polres. Juga dengan KPU Kabupaten Kota dan PANWAS kita banyak melakukan sinergi untuk tadi. Untuk melakukan pendidikan politik dan demokrasi. Oke. Lalu seperti apa potret demokrasi Indonesia khususnya di Provinsi Banten? Dan kalau dari kata-kata bang, saya perbalik. Ya, Alhamdulillah kalau melihat catatan saya sejak 2003 menjadi penyelenggara pemilu, PANWAS lu, sampai terakhir 2018 berarti kan 15 tahun ya. 15 tahun sudah banyak kemajuan demokrasi di Banten. Sudah banyak kemajuan. Sudah banyak kemajuan. Walaupun secara umum memang dalam masa konsolidasi demokrasi. Walaupun catatan yang paling mengkhawatirkannya justru 10 tahun belakangan ini tumbuh budaya manipolitik. Tumbuh budaya yang menurut saya ini membahayakan terhadap masa depan demokrasi yang ya, yang demokrasi yang pacasilais lah. Karena sekali lagi, semua politisi di negeri ini meyakini bahwa 10 tahun ini yang marak pada saat membutuhkan suara, baik itu pilg dan pilkada. Pilg dan pilkada lah kalau pilpres hampir nggak ada lah manipolitik. Pilg dan pilkada itu selalu diwarnai dengan aktivitas manipolitik atau serangan fajar. Dan itu adalah catatan yang... Karena memang kasus tertangkapnya orang-orang yang melakukan manipolitik juga di Cilgon ada yang sampai kemudian dipidanakan. Di Serang juga ada yang di proses hukum ya. Ini kan satu juga bukti. Bahwa sekali lagi, semua elemen termasuk Lugas TV berkepentingan untuk melakukan literasi dan edukasi. Bahwa politik itu bagian dari sebuah kenisayaan. Bagian dari sesuatu yang memang harus kita hidupkan. Harus kita kelola. Harus kita bangun. Tapi dengan isi nilai-nilai Pancasila. Bukan dengan manipolitik. Bukan dengan saweran lah. Karena yang akan berbahaya. Oke, luar biasa. Bang, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi ya Bang ya. Bang, tantangan ke depan terkait pergerusan demokrasi di Indonesia. Ya, membaca peta politik ke pilpres serentak dan pilkada yang satu tahun di 2004. Yang ini adalah amar putusan mahkamah konstitusi. Di beberapa media, termasuk di beberapa podcast yang saya sampaikan. Tantangan pemilu serentak atau pemilu 2004 ini pantangan yang tidak pernah ada legasi. Tantangan yang tidak pernah ada catatan sejarah belakangnya. Kenapa? Karena sejak pemilu 1955 atau setidaknya sejak pemilu reformasi. Ini 2024, pemilu 2024 itu adalah pemilu ke-6 pasca reformasi. Itu akan pemilu ke-6. Nah, justru pemilu, akan pemilu ke-6 ini tantangannya luar biasa. Karena satu, untuk pertama kalinya dalam sejarah perpemiluan di Indonesia, dilaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden dalam satu hari coblosan. Berikutnya juga, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Negeri kita, Indonesia, dilaksanakan Pileg Pilpres dan Pilkada dalam satu tahun yang sama. Belum pernah terjadi. Kalaupun ada pilkada serentak, itu beberapa daerah yang gubernur dan kabupaten kota yang masa habis dalam periode tertentu. Tidak semua juga, tapi ini se-Indonesia. Sekali lagi, se-Indonesia dalam waktu yang sama. Kalau Pileg Pilpresnya 14 Februari 2024, sedangkan pilkadanya akan 27 November 2024. Nah, ini tantangan terberatnya. Karena apa? Karena, sekali lagi, waktunya yang memang bersamaan, berikutnya lagi, banyak regulasi yang mengalami revisi dan perubahan. Walaupun undang-undangnya masih sama, Bang. Oke. Jujur saja, memang undang-undang untuk pemilu 2024 ini masih menggunakan undang-undang nomor 7, 2017, yang pada saat pemilu 5 tahun yang lalu atau pemilu 10 tahun yang lalu sama sebenarnya. Tetapi, karena undang-undang ini kemudian mengamanatkan KPU Republik Indonesia dan bawah seluruh Republik Indonesia untuk membuat peraturan turunan dari undang-undang ini, ini yang membuat secara teknis di lapangan, pemilu 2024 ini ada banyak hal yang berbeda. Oke. Dengan itulah, jaringan demokrasi Indonesia hadir untuk memberikan sosialisasi dan bentuk-bentuk pemahaman kepada semua partai politik, Bang. Bisa, kalau semua warga. Oke. Termasuk jaringan demokrasi Indonesia yang di Provinsi Banten, Abang sendiri sebagai ketuanya. Apa saja yang sudah dilakukan, Bang, untuk kepada partai politik mengundang atau diundang? Ya, kalau target kepada partai politik, tentu itu menjadi tanggung jawab penyelenggara penyelenggara penyelenggara. Ya. Termasuk dengan lugas ini juga dalam rangka tadi, bahwa berdasarkan daftar pemilih sementara yang kita pelajari, yang sudah diputuskan oleh KPU, temuan jaringan demokrasi Indonesia, Bang. Wow. Ternyata pemilih, data ini data, ini data ya, bukan persepsi, ini data. Jadi, usia pemilih 17 tahun sampai 40 tahun, itu totalnya 59,7%. Wow. Data ini, jangan dianggap remeh oleh para politisi dan para caleg ya. Saya bilang, para caleg dan pimpinan parpol, dimanapun, termasuk ya di Cilgon dan Banten, harus memperhatikan data ini. Kenapa? Karena, sekali lagi, dalam teori, pemilihan umum, itu kan pintu masuknya adalah daftar pemilih. Oke. Nanti pintu keluarnya suara. Iya. Jadi, total suara itu ya sama dengan daftar pemilih. Nah, makanya, ketika daftar pemilihnya hampir 60% adalah anak muda limilenial, artinya, maka, strategi kampanye, pendekatan, menarik simpati pemilih milenial, pemilih generasi Z, pemilih muda, ini menjadi sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar untuk dilakukan. Tapi kalau ini tidak digarap, maka caleg dan partai politik kemudian akan gigit jari. Kenapa? Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan seorang anak muda. Bayangkan 60%. Sementara dalam data yang jaringan demokrasi miliki, 10 tahun belakangan ini, pokoknya, sejak reformasi, ternyata partisipasi pemilih muda, itu presentasinya selalu naik. bahkan 5 tahun kemarin itu 96% tingkat partisipasi ini. Artinya kalau angka 60% itu 90%-nya berpartisipasi, berarti, ya, sungguh, menyia sungguh, kalau tidak digarap pemilih muda ini adalah kesalahan terbesar. Ya. Caleg dan parpol. Kalau ingin menang. Lagi seksi nih ya. Ya kalau ingin menang. Oke. Tentunya jaringan demokrasi Indonesia ini adalah bagian, apa, orang yang sudah pernah menjabat di Tawanslu dan KPU ya bang ya. Ya ya ya. Oke bang. Lagi hangat-hangat nih bang. Dikduk nih semua partai politik tentang sistem pemilu, sistem terbuka dan tertutup nih bang. Mungkin abang bisa ngasih edukasi lah bang ya. Sebenarnya, ini kan masih menunggu keputusan MK ini bang ya. Ya masih menunggu. Dari sisi abang nih, akademisi dari jaringan demokrasi Indonesia sendiri. Sebenarnya, tertutup apa sih manfaatnya dan terbuka itu apa sih? Bedanya apa gitu bang? Baik. Amirsa Lugas TV, jadi dari sisi teori sistem pemilu, Sistem Proposional tertutup dan sistem pemilu ini terbuka, itu sesuatu yang memang punya referensi ya. Ada studinya. Sistem politik pemilu negara Republik Indonesia, itu sejak di awal apa, sejak Orde Lama sampai Orde Baru itu menganut sistem tertutup kan. Sehingga hanya mencoblos partainya saja. Mencoblos partai atau nomor urut partai atau lapang partai. Nah itu tertutup. Ya. Sehingga, apakah kemudian wakil rakyat nanti yang duduk sebagai anggota DPR RI, anggota DPR Provinsi Kabupaten anggota itu siapa, itu menjadi otoritas partai politik. Itu tertutup. Nah kalau sistem terbuka, ini kan ada dua varian, ada Proposional Semih Terbuka dan ada Proposional Terbuka. Oke. Ada Semih Terbuka ini? Ya, Semih Terbuka kan pernah terjadi ketika ada BPP kan, ketika tetap ada daftar caleg, tetapi terpilih kalau caleg ini memperoleh BPP, Bilangan Pembagi Pemilih. Tapi kalau tidak mencapai Bilangan Pembagi Pemilih, maka perolehan kursinya ya dikembalikan kepada partai. Terbuka. Nah kalau profesional benar-benar terbuka, seperti yang beberapa tahun kita lakukan setelah reformasi, itu daftar caleg, partai yang setiap daerah pemilihan di masing-masing pemilih, baik itu Dapil Kabupaten Kota Provinsi atau DPR RI, dengan nama-nama calon dan nomor urut. Nah yang sistemnya pemilih boleh mencoblos nama caleg atau nomor caleg di samping, juga sah mencoblos lambang partai atau nomor urut partai. Nah ketika mencoblos nama caleg karena sistemnya terbuka, maka suaranya masuk ke caleg. Tapi ketika mencoblos dua-duanya, partai dicoblos, caleg dicoblos, ya tetap satu suara untuk caleg. Tapi ketika calegnya tidak dicoblos, partainya saja dicoblos, ya suaranya masuk ke partai. Jadi penghitungannya ada dua. Ada suara parpol, ada suara caleg kalau terbuka. Hal ini memang banyak pemilih seperti itu yang dialami apapun jaman itu? Sekitar 15% lebih banyak pemilih yang hanya mencoblos parpol. Itu kurang pemahaman atau apa itu bang? Kalau dari kacamata bang? Ya berdasarkan riset kita, pemilu terumit surat suara paling tidak masuk akal di dunia ini kan pemilu Indonesia. Surat-surat paling tidak masuk akal. Ya karena ribet, ribet. Apalagi ini nanti bang? Ya orang hanya nyoblos partai saja. Jadi gambar itu sudah kecil-kecil. Apalagi kan orang yang sudah usia kayak kita diatas 50 tahun, dikasih surat suaranya 5, lebar-lebar. Ya kita lihat partai ini saja kan. Nah ini partai yang kayaknya warnanya menarik. Kayak warnanya lugas TV mic-nya dicoblos. Nah akhirnya nyoblos partainya saja. Itu riset abang ya yang pernah dialami bang ya. Ada menyumbang 15% ya bang? Kurang lebih 50% orang itu. Karena ribetnya itu ya. Nah makanya kalau pertanyaannya tadi apa keuntungan atau kelebihan tertutup terbuka. Masing-masing sebenarnya ada kelebihan. Ya ya. Jadi kalau tertutup kelebihannya. Pertama bagi penyelenggara pemilu tidak ribet-ribet. Tidak ake. Penghitungan suaranya tidak ribet. Tidak ake. Tidak berpotensi banyak salah-salah yang akhirnya bisa jadi permainan. Dan ambil-ambil suara sesama caleg lah. Sesama caleg dalam satu partai itu. Bagi teman-teman yang penyelenggara pemilu paham. Banyak politisi yang lihai. Kemudian memainkan suara caleg sesama calegnya dipindah-pindah. Karena dia elit kan. Nah maka teman-teman yang tidak masuk itu. Nah ini dari sisi penyelenggara meringankan penyelenggara. Dari sisi penguatan partai politik. Maka ketika sistem tertutup. Partai sangat kuat. Partai semakin dikenal. Karena pada akhirnya pemilunya betul-betul pemilu peketai. Walaupun memang dalam undang-undang. Peserta pemilu adalah partai politik bang. Nah ini yang memang menjadi dasar argumentasi MK. Bahwa peserta pemilu itu bukan caleg. Partai politik. Sehingga statement salah satu hakim MK. Bahwa peserta pemilu itu adalah parpol. Yang seolah ditafsirkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sinyal untuk tertutup. Ya karena memang artinya. Ya karena pemilunya partai ya. Ya nggak signifikan kalau harus memunculkan caleg kan. Sehingga cukup partai saja. Nah itulah kemudian yang kemudian jadi ramai di seluruh media. Bahwa ternyata hakim MK sudah membuat sinyal. Dengan statement. Berdasarkan undang-undang. Peserta pemilu adalah partai politik. Nah karena partai politik ya cukup parpol yang dikenal masyarakat. Itulah salah satu sinyalnya itu ya. Itu salah satu sinyal. Nah berikutnya kelemahannya tadi. Kelemahannya tertutup. Ketika pilihan peperwakilan kandidat di setiap parpol itu. Ya yang terbaiknya justru bukan nomor urut satu. Maka kita rugi kalau tertutup. Atau bahkan kalau tertutup. Dalam istilah lain kita beli kucing dalam karung. Oke. Karena kita nggak pernah tahu. Sebenarnya yang dicalegan. Nah makanya ini kan teknisnya. Jadi bisa jadi dugaan saya. Walaupun putusan MK nya tertutup. Bisa jadi. Apa. Penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPU yang diberi otoritas undang-undang. Untuk mengatur secara teknis. Bisa. Mencantumkan juga. Daftar namanya walaupun tertutup. Oke. Bisa juga kan. Tapi tetap tidak dipilih kan. Kata abang tadi kan gitu bang. Ada semi terbuka dan terbuka. Apakah ini nanti ke depannya ada semi tertutup gitu. Ya kalaupun ada opsi. Ya yang memungkinkan. Dugaan saya paling semi terbuka. Kalaupun. Semi terbuka. Atau kalaupun memang mau tertutup. Ya. Kita. Saya sebagai pegiat demokrasi. Harapannya itu berlaku di pemilu 2029. Ya. Pemilu lima tahun ke depan ya. Tapi kalaupun putusan MK. Memutuskan di pemilu 2024. Ya. MK pun memang diberi otoritas oleh. Undang-undang. Oleh konstitusi. Konstitusi negeri kita. Untuk memutuskan perkara. Sengketa. Ya. Antara lembaga negara. Maka. Ya. Putusan mahkamah konstitusi itu. Final and binding. Final and binding ya. Final mengikat. Sehingga tidak ada lagi upaya hukum lain. Oke. Sehingga. Ya. Walaupun putusan MK ke depan. Tertutup. Kan tidak mengagetkan juga. Karena. Kita punya sejarah pemilu tertutup. Memang kekurangannya. Tadi itu ya. Ya. Kita tidak melihat. Caleg. Ya. Ya. Kita tidak bisa melihat caleg yang kita sukai. Atau kita tidak memungkinkan caleg yang kita sukai. Kita pilih. Karena akhirnya dikembalikan kepada otoritas partai politik. Ya. Oke bang. Kembali ke jaringan demokrasi Indonesia bang. Boleh nggak partai tertentu mengundang jaringan demokrasi Indonesia untuk memberikan edukasi gitu bang. Oh sangat boleh. Sangat boleh bang ya. Karena sekali lagi jaringan demokrasi itu milik semua warga negara. Milik semua warga negara. Milik semua warga negara. Milik semua warga negara. Kita terserang beberapa bulan yang lalu kita juga diminta oleh salah satu kolega. Ini sahabat. Sahabat. Dekat banget saya. Saya secara pribadi. Memohon yang bersangkutan untuk mengedukasi para kadernya. Oh. Dan kita lakukan. Dalam kerja-kerja profesional ya. Tapi sekali lagi kita profesional. Yang namanya profesional ya seperti disertasi S3 saya. Bahwa kinerja seseorang itu dilandasi oleh sekurang-kurangnya tiga hal. Integritas. Ya. Oleh. Eee. Komitmen. Dan. Eee. Oleh. Apa. Nilai-nilai. Ya. Nilai-nilai. Eee. Eee. Imparsialitas. Itulah yang. Eee. Menjadi. Eee. Apa. Menjadi value dari jaringan demokrasi. Ya. Bahwa kita bekerja imparsialitas. Kita bekerja profesionalitas. Dan. Kita memang bekerja bukan karena bayaran. Tapi semata-mata. Kita ingin. Melakukan. Edukasi. Literasi. Kepada anak. Negeri. Oke. Luar biasa. Bang. Eee. Kaum pemilih millennial. Tentunya tadi. Kurang lebih 60 persen ya bang ya. Ya. 59 koma sekian persen ya bang ya. Artinya. Eee. Harus melek. Politik. Ya. Wajib melek. Wajib. Dan jangan menjadi korban politik. Maksudnya apa ini bang? Pandangan abang ini. Ya. Dalam kontestasi politik di negara-negara berkembang di seluruh dunia. Terkadang memang. Eee. Pemilih perempuan. Pemilih muda. Ya. Pemilih pemula. Adalah pemilih-pemilih yang relatif. Belum memiliki bergaining. Belum memiliki. Eee. 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 Semestinya menjadi warga politik. Ya. Sikap kemandirian. Sikap yang mencerminkan. Eee. Eee. U 정도. Eee. Eee. ruktur. Ya. Karena itu. Kemudian dalam riset-riset. Ya. Dalam penelitian-penelitian. Eee. Teman-teman. Pemilu. baik itu perludem, jaringan demokrasi, netgrid ternyata memang pemilih pemula ini menjadi korban politik elit elit itu bisa jadi keluarga karena keluarganya minta kepada anak-anak yang masih pemilih pemula itu ya sudah pokoknya coblos ini nah maka ya sudah sebenarnya ya dari sisi hak demokrasi pemilih pemula ini kan terkooptasi oleh arahan pilihan orang tuanya yang bisa jadi orang tuanya bertentangan dengan pemahaman anaknya yang milenial yang paham bahwa saya menginginkan partai yang egaliter partai yang blablabla yang sementara bapaknya pilihan partainya beda sama anaknya nah ini yang kita sebut dengan ketidakberdayaan atau korban jadi korban karena tadi, karena memang masih pemula ya atau tadi, karena masih pemula sehingga pemilih pemula ini relatif sangat minim pengetahuan kepemiluannya pengetahuan tentang partai politik, tentang visi-visi parpol bahkan tentang untuk apa sih pemilu itu atau politik itu bukan sekedar pekerjaan orang tua politik adalah sirkulasi kepemimpinan yang tujuannya adalah untuk menyesuaikan masyarakat dan masing-masing kemudian saling menawarkan program partai politik kan masing-masing menawarkan program atau calon presiden menawarkan program liat kampanyenya atau calon DPD nyalon saya lagi pemilih pemula karena persepsi yang yang tidak selalu disalahkan menganggap politik hanya milik orang tua kan politik itu, ya politik itu pokoknya urusan orang tua nah yang kita sebut tadi bahwa problem akhirnya pemilih milenial menjadi korban karena memang persepsi pemilih pemula politik itu urusan orang tua bener nggak bang, politik itu orang tua terus politik itu jahat ini kan kita melakukan survei jadi mayoritas politik itu dinamis mayoritas anak pemilih pemula itu artinya pemilih yang pada pemilu 2004 besok baru berusia 17 tahun dan belum pernah punya pengalaman milih secara psikologi memang mereka adolosain artinya memang masih masih belia ya walaupun secara ilmu demografi secara ibu politik kan dan ilmu hukum diberi diberi hak politik dianggap dewasa tetapi pertanyaannya cukupkah mereka mendapatkan pendidikan politik yang benar yang baik dan benar ya bukan hanya benar tapi baik saya jadi memang problem di kita adalah tidak cukup tersedia informasi pendidikan pemilih pemula yang dengan sistem dialog bukan sistem doktrinasi hari ini kan sistem doktrinasi ya sudah pokoknya pele itu no bahwa kekuatan ideologi ya sudah kita dari dulu juga karena ayah kita partainya ini militan ya militan sesuatu partai banyak bang saya mendengar masih banyak tokoh-tokoh yang hari ini usianya di atas 65 tahun orang tua-tua kita yang mengatakan wasiat orang tua saya pokoknya partai ini gak boleh disebutin namanya ya tapi itu tapi itu tapi itu diakini betul dan itu menjadi ideologi mereka yang kita betul pertanyaannya kalau itu kemudian mereka 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 punya cucu dan cucunya adalah pemilih pemula yang masuk dalam 59,7% itu diintervensi oleh kakeknya dengan pokoknya pokoknya ini pilihannya itu yang kita namakan sebagai korban nah disinilah kemudian jaringan demokrasi berkepentingan bersama seluruh media untuk memerdekakan hak hak politik pemilih pemula oke luar biasa sahabat Lugas TV dimanapun anda berada tentunya di kontestasi politik 2024 tahun mendatang salah satu jaringan demokrasi Indonesia ini luar biasa bisa membuatkan edukasi kepada semua partai politik ya tentunya memberikan pemahaman apalagi tadi pertanyaan saya kepada narasumber kita apa sih itu korban politik dia udah menjawab ya itu tadi eh dengan pemula pemilih pemula ini eh terkesan terkesan menjadi korban politik apa kata orang tua padahal dia masih pemula ya kira-kira bang ya oke bang mungkin yang terakhir bang crossing statement bang baik pemirsa Lugas TV dimanapun berada dalam kesempatan mengedukasi seluruh warga negara yang di 2024 pada tanggal 4 hari Rabu 14 Februari 2024 dan hari Rabu juga di 27 November 2024 untuk pilkada serentak yang pertama Indonesia kami mengajak ayo para pemilih pemula kita berpartisipasi dengan bertanggung jawab untuk mencari tahu apa sesungguhnya visi misi partai apa sesungguhnya visi misi capres cawapres apa sesungguhnya visi misi calon kepala daerah ke depan tentu itu menjadi satu wajiban para pemilih muda untuk dijawab jangan hanya sekedar Anda datang ke TPS apalagi Anda bahkan tidak mau peduli pemilu ketika Anda para pemilih pemula yang 60% ini tidak peduli pemilu maka masa depan negara Republik Indonesia akan dipertaruhkan masa depan yang bisa jadi terpilih pemimpin yang justru tidak akan membawa kemajuan buat negara Republik Indonesia maka sekali lagi masa depan Indonesia adalah masa depan di tangan anak-anak muda milenial terima kasih abang untuk inti sehari saya serahkan kepada Pak Blankon ya baik terima kasih Bang Badia Sipinaga host senior Dugas TV sahabat Dugas TV dimanapun Anda berada sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan merasumber kita hari ini semoga semua menjadi manfaat pencerahan dan inspirasi untuk kita semua disini Pak Blankon menangkap berapa benang merah money politik ijazah palsu dan lain-lain kadang jadi warna sebuah pemilu ronaldo ronaldo dan nesi memang bintang bola dunia namun tetap saja harus tunduk dengan peluit wasit sehebat-hebat politisi semestinya tidak boleh membuat bawaslu kecolongan pentingnya mental baik politisi namun lebih penting juga mental pengawas pemilu dan yang terakhir pengawas pemilu adalah filter atau gerbangnya pemimpin negeri Blankon wartawan Lugas TV sampai jumpa terima kasih